Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mereview kompor oli bekas atau juga bisa menggunakan minyak jelantah bekas atau minyak sayur, minyak sawit, minyak kelapa dan lain-lain ya ini saya mau mereview lagi ini ada pesanan custom ini sedikit custom oke ini saya review dari bodinya ya untuk bentuknya seperti ini nah ini pengerjaannya lumayan rapi ya ini customnya tambah aki ya jadi ini bisa dioperasikan tanpa listrik ini menggunakan aki menggunakan aki motor atau aki mobil untuk bentuknya seperti ini ini silau untuk sisi dari sini backlight ya oke seperti ini untuk spesifikasi disini yang pertama disini ada ini ada tanki ya ini tanki bahan bakarnya disini kapasitas 1 liter kurang sedikit untuk tankinya dan ini ada tutup tankinya seperti ini ini cukup mudah untuk membuka dan melepas untuk pengisian bahan bakar dan untuk bahan disini tankinya bahan full besi ya hanya tutupnya ini memakai tutup botol dan untuk kerangka seperti ini ini kerangkanya untuk yang bagian atas memakai siku besi siku dan untuk yang bawah memakai hulu 44 ya ini jadi sangat kokoh sangat kuat dan ini juga memakai hulu 23 atau 24 ini 24 ya ini memakai hulu 24 oke untuk disini sama ya keliling full ini sama ini juga kaki-kaki memakai hulu 44 untuk yang bagian kompor nah ini untuk bagian kompor atau tungkunya ini memakai tataan kompor kaki 4 sama halnya dengan kompor gas seperti ini nah untuk tungku disini memakai tungku bahan besi galvanis kurang lebih tebalnya 4 mili meter ya ini seperti ini kurang lebih ini tebalnya 4 mili nah untuk bagian dalam seperti itu itu untuk bagian dalamnya ini ada lubang untuk angin pengatur apinya oke untuk body kurang lebih seperti itu nah disini satu set siap pakai meliputi ini ada adapter dan dimer ya ini seperti ini ini untuk ke listrik ya atau listrik rumah ini colokannya seperti ini ini untuk opsi listrik rumah dan ini ada jack DC nya untuk ke kipas lower ini jadi ini ada yang pesan itu custom untuk dua fungsi bisa untuk di rumah atau di listrik rumah dan juga bisa untuk digunakan untuk camping ya ini camping-camping keluarga bisa menggunakan aki ini cukup tahan lama dan disini ada nih ada dimer DC ini untuk aki ini rencana mau digunakan untuk aki motor seperti ini dan juga aki mobil ya jadi ini untuk catut atau cakepan buayanya ini besar karena mau digunakan untuk aki mobil juga ini ada dua plus dan minus ini kabelnya juga panjangnya kurang lebih satu meter lebih sedikit dan disini ada kipas blower ini yang model keong ya ini kipas blower model keong ini keunggulannya kebisingannya rendah ini lebih bagus untuk tingkat kebisingannya ini lumayan silent dan disini untuk kran memakai kran kuningan ini jadi kualitasnya cukup bagus seperti ini ini ada kran kuningan nah itu jadi kualitas bagus dan disini untuk aki nya ini menggunakan aki baru seperti ini ini aki baru ya jadi ini beli baru dari motobat yang tipe MTZ 5S ini ampere nya 4,2 ampere seperti ini ini aki motor ya sama saja ini cukup awet sekali ini mau digunakan untuk camping jadi disediakan aki untuk menyalakan kipas blowernya ini DC 12V oke mungkin segini saja untuk review dari bodinya disini untuk adapter nah ini adapter yang ke listrik rumah ini bisa dilepas ya ini ini selepas main selepas dan juga yang adapter DC nya ini bisa dilepas ini bisa nanti bisa dilepas bisa ditarik kalau misalnya mau ditinggal di rumah juga bisa kalau mau camping tinggal yang DC nya ini saja kalau mau dibawa ya juga bisa ini tinggal seperti ini saja ini tinggal angkat tinggal bawa oke untuk bodi-bodinya untuk bentuknya seperti ini untuk dimensi untuk dimensi disini untuk tingginya ini kurang lebih 15 cm dan untuk lebarnya ke sini lebar ke sini ini kurang lebih 23 cm dan juga untuk panjang ke samping ini kurang lebih sekitar 55 cm jadi lumayan kecil mudah untuk dibawa kemana-mana ini karena mau digunakan untuk bisa di rumah dan juga bisa digunakan untuk camping oke ini dites untuk nyala apinya ya ini saya pindah tempat dulu karena disini terlalu panas jadi nanti kalau apinya biru terkena panas terlalu terang di video tidak terlihat jadi ini saya pindah di dalam rumah dulu untuk yang produk kompor oli seperti ini yang belum custom tetap siap pakai tetapi belum custom aki ready bisa dicek saja link pembelian di deskripsi video ini jangan lupa di order karena ini sudah custom bedanya cuma di aki saja ini tambahan aki gitu saja kalau yang mau produk seperti ini ada di video link pembelian bisa dicek saja baik ini saya sudah pindah ke dalam rumah ini di dapur itu ada kompor gas oke untuk pengoperasian pertama seperti ini ini memakai aki jadi ini kita hubungkan dulu untuk akinya disini untuk yang warna hitam itu yang negatif atau minus itu sesuai di aki pada warnanya juga itu yang warna hitam dan ini yang warna merah ini yang plus atau yang positif seperti ini sudah ya seperti itu ini yang dimer AC yang digunakan untuk listrik rumah ini tidak digunakan dulu oke ini sudah tersambung nah yang pertama tentu saja kita mengisi bahan bakarnya seperti ini kita buka tutupnya nah disini sudah saya isi ini menggunakan bahan bakar oli bekas ini bisa juga minyak jelantah minyak sayur minyak sawit atau bekas-bekas minyak-bekas minyak goreng oke ini sudah saya isi nah yang pertama kita nyalakan untuk keran bahan bakarnya disini ini ada keran kuningan ini kita nyalakan seperti ini kita putar saja nah itu sudah netes ya sudah terlihat untuk yang pertama kita buat nah kita buat mili dulu lalu kita buat netes netes atau kita buat mili dulu supaya lebih cepat masuk ke dalam tungkunya seperti ini sambil kita pegang untuk kerannya ya jadi kita sambil kita pegang kerannya persiapan nanti ditutup nah kita tunggu supaya olinya sampai di dalam tungku ini belum masuk ditunggu nah itu sudah masuk ya seperti itu itu sudah mulai masuk kita tunggu sampai full atau sampai membasai semua ruangan di dalam itu nah sesudah full kita juga memutar tuas kerannya ya jadi tidak usah banyak-banyak untuk olinya langsung kita tutup jadi tangan kita sambil memegang tutup keran seperti ini jadi ini kan bisa ini sambil dilihat itu kalau sudah membasai full satu tunggu kompornya itu kita matikan dulu oke sebentar ini saya pindah di tripod oke selanjutnya kita ambil 1 atau 2 le tisu ya seperti ini ini untuk membakar ini bisa juga memakai bensin untuk di awal seperti ini bisa juga memakai sumbu komper ya disini saya memakai tisu ini banyak yang punya oke ini saya memakai tisu ini saya memakai satu helai saja lalu kita gulung gulung seperti ini nah jika tidak ada korek yang moncong yang panjang itu bisa di bakar dulu baru dimasukkan kalau punya korek yang panjang model panjang seperti ini bisa dimasukkan saja untuk tisunya seperti ini ini tisunya sudah saya masukkan ini tisunya sudah saya masukkan ini kalau dimasukkan kan kena oli nah ini yang hitam hitam netas ini oke kita ini kalau tidak punya korek yang panjang ini saya bakar dulu ya contohnya ini misalkan kalau punya korek yang moncong panjang kita bakar di dalam tisunya seperti ini nah itu sudah terbakar ditunggu saja jika sudah menyala seperti ini kita putar untuk dimer DC nya kita nyalakan nah ini seperti ini sudah nyala kita nyalakan untuk yang pertama atau untuk awal itu tidak tidak usah kencang kencang jadi supaya tidak mati untuk api yang ada di dalam seperti ini ini sudah saya nyalakan untuk kipas blower jadi asap nya juga berkurang ini untuk pembakaran ini tidak saya skip skip jadi seperti ini untuk prosesnya jika api mulai membesar nah kita tambah untuk angin dari kipas blower nya kita putar sedikit 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 untuk dimer disini ini yang DC jadi menggunakan aki ini kalau yang menggunakan listrik seperti itu nah itu kita putar sedikit sedikit saja untuk dimer nya nanti menyesuaikan untuk api nya seperti ini kalau kipas blower nya sudah nyala itu asap nya sudah hampir tidak ada karena belum sempurna nyalanya sambil kita putar putar untuk dimer nya oke ini sudah kuat jadi kipas blower nya bisa langsung di kencang kencang sedikit demi sedikit nah ini kalau sudah kuat tidak mati ini api nya berubah menjadi biru seperti ini jadi untuk besar kecilnya api kita atur melalui dimer disini setelah seperti itu untuk oli nya atau bahan bakar nya kita nyalakan cukup netes netes saja jadi tidak usah terlalu kencang seperti ini jadi cukup tetesan saja nah apinya ini sudah mulai naik karena sudah mulai panas tidak fokus untuk pembakaran yang pertama ini karena habis pengecatan jadi ada asap-asap putih ya itu karena ada bekas cat yang ada di tungku jadi itu normal karena ini masih barang baru seperti ini jika menyalakan menggunakan bensin itu lebih cepat bisa langsung digunakan selamat selamat menikmati baik ini saya bandingkan dengan kompor gas ya sini ada kompor gas nah seperti itu itu kalau kompor gas ini untuk kompor oli jadi hasilnya kurang lebih sama dengan kompor gas ya jadi ini cukup bagus tidak berasap ini juga tidak ada asap seperti ini tidak berasap dan juga tidak berbau apinya juga bisa diatur api besar atau api kecil nah ini apinya sangat besar ya sampai keluar keluar seperti ini ini bisa diatur melalui kipas dimer atau dimernya ini ini semakin kencang kipas api semakin besar seperti itu ini melebihi dari kompornya ya oke ini saya kecilkan untuk kipasnya oke ini saya kecilkan ya ini sudah sudah mendidih oke seperti itu ini kalau kompor gas itu seperti ini kalau kompor oli seperti itu jadi sama ya ini juga sangat cepat mendidih karena ini konsepnya seperti kompor gas yang whole wash oke seperti ini untuk cara mematikan jika airnya atau masakan kita hampir matang itu langsung kita matikan saja untuk kerannya ya keran oli seperti ini nah ini kita angkat dulu supaya kelihatan untuk mematikan bisa langsung dimatikan seperti ini ini kipas blower kita matikan nah ini apinya memerah-memerah ya kalau kipas tidak dinyalakan itu bisa langsung kita tutup dengan kain basah seperti ini nah bisa dengan cara seperti ini tetapi kalau cara seperti ini ini ada keluar asap putih-putih dan jika dibuka ini dinyalakan kipasnya kadang bisa nyala lagi oke ini saya nyalakan lagi nah ini kalau sudah panas itu nyala menyalakan juga mudah ya ini saya contohkan lagi ini ketika sudah nyala itu kalau kipasnya seperti ini bisa nyala ini nah pasnya kita nyalakan kalau akan jadi biru lagi oke seperti ini untuk saran saya untuk mematikan kompor ini itu jika mematikannya ketika misalkan memasak air ketika sudah mau mendidih itu kerannya dimatikan saja karena ini ini tahannya masih lama ya ini kalau kerannya dimatikan dulu apinya itu menyala itu masih lama masih tahan lama jadi kita matikan kerannya dulu lalu kita biarkan apinya mati sendiri itu kalau saran saya ya tetapi kalau mau bulu-bulu ya langsung ditutup dengan kain basah juga tidak apa-apa saran saya seperti ini kita nyalakan sampai mati sendiri ya ini kipasnya ini dikencangkan saja supaya cepat untuk matinya oke ini saya sudah pindah keluar lagi ini kalau apinya itu mati sendiri kompor oli yang bagus itu hasil pembakarannya jadi abu ya seperti ini ini abu nah kompor oli yang bagus hasilnya seperti ini jadi abu untuk hasil pembakaran ketika ini sudah digunakan beberapa kali itu nanti akan penuh ya jadi nanti anginnya ini mungkin akan macet atau apinya sudah tidak biru lagi itu bisa jadi karena abunya penuh nah untuk cara membersihkannya itu kalau mau dibersihkan sehabis dipakai atau habis pemakaian beberapa kali juga bisa kita lepas saja untuk nah ini untuk blowernya ini tadi sudah saya korek-korek atau saya sedikit korek-korek yang bagian dalam nah ini kita nyalakan untuk dimernya ya ini saya cuma tangan satu jadi agak ewoh nah ini seperti ini kita nyalakan kipas blowernya lalu kita blowerkan di bagian dalam seperti ini nah ini nanti akan kotorannya akan bersih ya jadi mudah untuk pembersihannya seperti ini saja oke saya matikan dulu oke nah ini yang bagian dalam sudah bersih ya supaya tidak tersumpat untuk lubang anginnya jadi seperti ini oke mungkin segini saja untuk sedikit mereview kompor oli bekas atau minyak jelanta atau minyak-minyak bekas lain ini customer permintaan dari customer minta tambah aki oke untuk hasilnya seperti ini untuk yang berminat yang mode normal tidak ada aki itu link pembelian saya taruh di di video ini ya atau yang plus aki seperti ini nanti saya juga cantumkan link pembelian di delisi video ini jangan lupa di order bila berminat oke seperti ini saja terima sudah menonton semoga membantu sampai bertemu lagi di konten saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati